Ya semula ya, jadi selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya jadi pertemuan hari ini sebenarnya ini ya jelasin terkait semesteran ini Jadi semesteran ini ada luaran yang harus disubmit oleh mahasiswa sama mahasiswi gitu ya Jadi kalau kemarin ngikutin, ngikutin tahapannya ini tinggal di print aja, di print pdf Langsung disubmit gitu ya, tapi kalau yang ketinggalan nanti belajar di youtube-nya Atau di ini ya, dilanjutin tahapannya gitu ya sampai selesai Jadi saya mulai, jadi intinya nanti kalian mengumpul file pdf seperti ini Seperti ini, terus kirim ke email saya gitu ya Nanti tanggal 20 November ya, batasnya ya Nanti yang dikumpulin ini, sekitar 9 gambar ini ya 1, 2, 3, 4, 5, isinya itu adalah drawing list ini Terus DNA lantai 1, 2, terus rencana atap, tampak bangunan, kemudian potongan sama visualisasi 3D Nanti kalau untuk luas bangunannya, kalau belum bisa nanti gak apa-apa Ini negosiable aja ini, kalau belum bisa munculkan terkait luasan bangunan ini Gak apa-apa, nanti gak ditampilin Nah, karena ini bentuknya digital, jadi itu kan bisa di copy, bisa siapa saja gitu ya Yang buat, jadinya harus ditulis sendiri terkait ini ya Ini namanya ini, nama ini diganti nama kalian, mahasiswanya gitu ya Atau terbalik di sini aja, kalian nanti taruh di sini Nanti di bawahnya ini nama saya gitu ya Jadi namanya yang ngecek saya, yang modify-nya kalian, kalian isi gitu ya Terus jangan lupa untuk logonya, nanti pakai logonya Uniba Kemarin udah dikasih tahu cara upload nama logonya ya Kasih saja nama logonya Terus lainnya ini kan sifatnya otomatis ya, ini otomatis Ini juga otomatis, ini nanti diisi propertisnya ya, nama jalannya apa, terus nama proyeknya apa ya Rumah tinggal dua lantai gitu ya, kemarin udah disampaikan Terus, tampilan bangunannya gak apa-apa, masih random seperti ini gak apa-apa Nanti kita tatanya nanti di pertemuan lanjutannya Bagaimana cara menampilkan hanya, tanpa ada gambar keramik, tanpa ada hatching Itu juga nanti di pertemuan lanjutannya Yang apa yang kita buat itu aja dimasukin saja denahnya Denah lantai 2-nya di upload aja, denah tabnya juga Nah ini yang membedakan mahasiswa satu sama mahasiswa yang lain ya Nanti misalnya Afika bikin disini dikasih railing gitu ya, dikasih pagar gitu ya Ataukah dikasih material yang berbeda ya, dikasih batu-batu Ini kan tinggal ganti material yang ada di ini aja, yang ada di propertisnya aja Diganti batu alam atau batu keramik atau apa, nanti akan muncul disini batu Itu yang membedakan yang dikerjain Afika atau dikerjain sama Biki Atau dikerjain sama si Dian gitu ya, sebagai penciri aja Jadi kalau ini nanti gak ada bedanya antara 2 mahasiswa Saya bingung nih, ini yang ngerjain siapa ya Itu ya Lainnya tinggal upload saja Gak usah dikasih keterangan dulu, gak apa-apa gini aja dulu Sampai selesai ya Jadi sampai 9 halaman ya Itu saja Karena ada beberapa mahasiswa-mahasiswinya yang gak hadir Mungkin yang hadirnya harus mewakili, menjelaskan ke temen-temennya ya Kalau ada yang bertanya Ya, Afika sama Dian ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya ini Belum sih pakenya, soalnya udah sama sih Cuma kemarin tuh karena bikin zona ya Pak ya Terus dia gak bisa hilang di layoutnya Jadi saya kayak masih nyari cara Zona ini ya? Kemarin ini ya? Kalau zonanya itu dibikin dia gak bisa di... Itu loh Pak, layernya gak bisa hilang di layoutnya Minggu juga kenapa? Di sini ya, di layout-layoutnya ini nanti ngeblank gitu ya Bentuk zona ya Iya, aneh gitu jadinya Gak apa-apa nanti di ini Oke, itu aja ya Nanti ini di informakan ke temennya Dan materinya ini udah ada di ini ya Udah di grup chat Nanti tinggal di kasih tau kalau ada pertanyaan Maksudnya ini apa, maksudnya ini apa gitu ya Oke Saya ini ya Kita bahas ininya ya Terima kasih Oke, kemarin udah sampai sini Terus tadi pertanyaan Afika Ininya kok gak bisa dihilangin gitu ya Ininya 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 Terima kasih. Ini, jadi kan sebenarnya ini ada gambar yang tersusun gini, Afika. Ini tersusun gini, terus ada yang, ini adalah yang sebelahnya ini adalah file yang kita ambil di sini, terus ditaruh di sini, di dalam iOS, itu file-nya nanti sebenarnya ada di sini, ada di tengah sini. Jadi ada nama file-nya ini. Nah, nama file ini bisa dibeda-beda dari master-nya yang ada di sini. Jadi ini bisa dikasih, kalau di-klik ini ada properties-nya, ada setting-nya. Itu bisa pakai jenis layer kombinasi apa gitu ya. Terus kalau nanti dicek aja, ini maksudnya dia di building plan atau di drafting gitu ya yang punya Afika. Dicek, terus jenis ini-nya itu arsitektur. Ini internal model. Nanti kalau dia maksudnya building plan, zonanya nanti hilang dia. Nggak muncul gitu kalau di layout-nya building plan. Kalau kita pakai drafting, apa yang kita gambar di layout master-nya itu akan muncul semua. Seperti ini lah, kalau di arsitektur itu. Setelah properties-nya layer lah ya. Itu ya. Oke, kalau hari ini sebenarnya saya mau lanjutin ini ya. Kita kan udah punya, sudah punya dena tampak potongan. Terus saya mau masukin ini. Kusen, jadi kita sebenarnya punya properties terkait kusen ya. Kusen-nya itu seperti apa bentuknya, berapa tingginya itu sebenarnya bisa langsung digunakan di arsitekt ini gitu ya. Kita buat dulu ini ya. Lewatnya. Rencana kusen. Kusen, pintu, jendela. Ini ya. Sudah ada, terus tinggal ambil rencana kusennya. Ini ada schedule-nya jendela sama pintu. Oke. Kita pilih dulu deh. Dipilih. Tambahkan ini. 3D view-nya. Hmm. Hmm. Oh, sudah ada. Dibuang aja nih terkait rating, fire. Kita punya cuma perlu 2D sama 3D view-nya. Nah, ini sudah ada schedule ini ya. Pintu kita save aja deh. Dimasukkan ke sini. Hmm. Nah, skalanya digedein. Dibuang dulu judulnya. Oke. Oke. Ini di-klik. Pilih ini untuk proporsi. Nah, gini ya. Ini ada nama pintu ya. Oh, ini banyak properties. Yang gak penting ini. Di hapus aja yang terkait. Elemen ID penting terus. Opening. Opening name. Opening name. Ini dia hapus. Ini dia hapus. Meja properties. Nah, ini dia properties. Ini dimunculkan ya, door schedule-nya. Jadi, sebenarnya door schedule-nya dia otomatis ya. Apa yang kita masukkan ke dalam layout. Itu sesuai ya sama nama ruangnya. Misalnya ini nama ruangnya. Ruang tengah, ruang tengah, ruang tengah itu ada pintu satu gitu ya. Nama pintunya D001001. Cuma ada pintu lagi D00002 gitu ya. Di ruang tengah. Tingginya itu 2,5 meter ya. Terus ukurannya pintunya adalah 2,7 sama 2,5. Ini apa yang kita gambar itu langsung muncul di sini ya. Di schedule-nya pintu gitu. Jadi, kita gak perlu bikin pintu lagi manual gitu ya. Kalau dari RZCAT. Arah bukaan pintunya juga sudah ada seperti ini gitu ya. Kalau ini R ini orientasi bukaan pintunya ya. Kalau dari gambar dia bentuknya gini bukaannya. Tapi kalau dari text-nya dia R atau L gitu ya. Misalnya di ruang keluarga. Ini sebenarnya bisa dipisah lagi ya. Dikasih keterangan ini line T1 atau line T2. Oke. Tambahkan. ELEVATION 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 itu masih tadi. Dikasih keterangan ini. Terima kasih. Dikasih keterangan ini. Nanti dicari lagi deh. Jadi, itu ya. Bikin ini dulu. Bikin terkait. Door ya. Maksudnya schedule dari pintu sama jendela ya. Nanti ada pintu dan jendelanya langsung di-upload ke sini. Kita akan dicoba ya, Afrika ya. Mana elemennya, Pak? Munculinnya? Ini ke sini. Ini ke sini. Ini. Yang di project map. Di-scroll ke bawah aja. Terus ada istri namanya door nih. Door, terus di kanan. Dibuangin aja itu tabel banyak atributnya, disamain-namainnya aja. Elemen ID, zona, quantity, nominal, terus orientasi, dan lain-lainnya. Yang lainnya dibuang aja itu kalau muncul banyak itu. Bisa ada rating sebelumnya itu. Karena orang- repetitive. Dan orang berperiksa seperti yang berhampilan istri, Jika orang-orang berpiksa akan berkata-kata tersebut ter9. Bisa. Buatup Question Libraryども. Aku akan berada di video selanjutnya. Itu lagi bisa. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Rencana kusen dan daun pintu. Terima kasih. Oke, dibuang saja yang tidak kita pakai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jendela nanti akan muncul sendiri di sini. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menggambar jendelanya. Oke, itu dulu. Dilanjutin dulu untuk bikin pintu dan jendelanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kalau dilihat. Terima kasih. Terima kasih. Apa saja yang kita pakai. Nama ini. Gambar plan, kalau ini di gambar 3D. Diklik aja gambar 3D. Jadi ketahuan mana yang dia sebut sebagai konkret gitu ya. Nah ini adalah konstruksi lantainya. Terus lantai 2. Terus ini atas ini, atap depan ini dia bilang konkret ya, material konkret ya. Sama teras depannya. Kemudian kalau lihat yang ini, misalnya ini kita cari gipsum ini. Kita cek juga yang dia sebut gipsum itu apa saja. Oh dinding ya. Kita ganti di dinding ini, bukan gipsum. Plasterannya ini atau material. Nanti saja deh. Pasangan bata bisa dicek ini ya. Berarti dia pasangan bata kelilingnya yang dipakai. Ini didentifikasi sebagai volume disini. Ada sekitar 42 kubik ya pasangan bata. Ini sebenarnya bisa di breakdown lagi. Misalnya kalian nanti mau disebutin pasangan dinding gitu ya. Pasangan dinding itu. Lantai 1 itu berapa batanya. Lantai 2 itu berapa batanya. Berapa plasterannya. Berapa... Istilahnya berapa catnya gitu ya. Nanti bisa di breakdown lagi di dalam ini ya. Ini misalnya ini. Ini dinding. Ini dia di breakdown lagi sesuai ini ya. Sesuai nama SW ini sebenarnya ini kodenya. Nanti bisa dimunculkan juga kodenya. Nanti bisa dikasih harga juga. Misalnya harganya kalian berapa ya. Per meter gitu ya. Per meter. Elemennya ini misalnya sekitar hariannya 0,5. Nanti kita kasih harga per meternya itu berapa. Nanti akan berubah sendiri. Dan total volumenya bisa dimunculin juga ya. Di sini nanti dimunculin. Itu next level lah. Jadi kalian pelajari aja dulu cara memunculkannya dulu. Nanti kalau memang Podi lanjutkan terkait volume materialnya. Apa sih aja. Bagaimana cara ngitungnya. Mungkin nanti diskusi lanjutannya ya. Jadi yang pertama kalian bikin ininya dulu aja. Cara menampilkan objeknya ke dalam layout gitu ya. Seperti apa. Terus pusen pintunya seperti apa. Jendelanya seperti apa. Nanti saya lanjutkan di ini ya. Di era B ya. Nanti kita munculkan era B. Oke saya lanjutin ya. Oke saya lanjutin ya. Oke. Kita udah punya gambar DTP. Dina tampak potongan. Rencanaan pusen sama pintunya sudah. Apa lagi ya. Oke. Era B ya nanti aja. Kita bikin ini dulu. Interior. 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 Maksudnya interior tuh ini ya. Di sini ini ada tool sih. Jadi. Jadi. Setelah udah jadi DTP. Dina tampak potongan. Kita tuh sebenernya bisa bikin seperti apa sih. Dalam ruangan itu kalau didetailkan gitu. suasana di dalam ruangan bangunannya itu seperti apa. Saya lupa untuk pindah ke ini dulu. Pindah ke lantai satu. Kita masukkan aja ininya ya. detail. Ini ya. Ini ya. Ini ya. Ini ya. Sebenarnya bisa di satu ruangan. Misalnya kita ingin, saya ngasih contoh satu ruangan aja ya. Kalian nanti bisa menambahkan banyaknya ruangan yang ingin diperjelas gitu ya, yang ingin ditampilkan gitu ya. Jadi kita ketahuan kalau ini suasana dalamnya itu seperti apa. Ini jadi pakai tools interior, elevation tools. Jadi nanti kita tahu ini ruang tengah ini tingginya seperti apa. Karena di sini ada tangga ya. Mungkin kita harus detail juga ini terkait tangga. Jadi gimana suasana ruangnya kita bisa lihat ya. Nanti akan setelah membuat interior elevasi ini kita bisa lihat di sini. Di sini ada tampilan di dalam bangunannya. Nah ini bisa dimunculkan gitu. Maksudnya ini seperti apa potongan, kondisi potongan interior kita. Ini sebenarnya bisa digeser lagi. Biar Ambil di S-nya. Terima kasih. 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 Tadi munculin interiornya di mana ya, Pak? Nih, desain dokumen ini. Sebelah kiri. Diklik, terus area mana yang mau diambil plotnya gitu ya. Diklik aja gitu. Terus ditarik ke dalam, nanti akan dia bikin segi empat. Sudah, jalan. Ini. Ini di kanan view, ini kadang gak muncul kusennya, ini karena dia modelnya set. Pindah ke building plan. Ini ya, sebenarnya ini nanti bisa didetailkan terkait ini ya, pemasangan pintu gitu ya. Jadi dia itu berapa meter ke berapa meter, dari as ini ke berapa, dari seberapa. Nah itu fungsinya untuk memudahkan tahapan konstruksi ya. Jadi gambar kita itu kalau bisa sekomunikatif mungkin gitu ya. Jadi gak, istilahnya itu gak membingungkan atau susah dipahami gitu. Oke, gambar-gambar gini juga. Ini mana tadi ini? Ini kemarin kusennya masih 10 cm ya di atas, diturunkan saja. Oke. Oke. Ditampilkan, dimunculkan saja dulu, nanti di pertemuan terakhir-terakhir aja baru kita kasih keterangan ini apa, dinding apa, dinding apa. Jadi munculkan dulu aja, desain yang udah kita buat. Oke. 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 selamat menikmati 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 Nah, dia bentuk potongan gini ya. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam detail ini. Klik kanan, save. Nah, ini ya. Skala 1.20. Jangan, 1.30. Oke. Ini ya. Walaupun terus tumpuk-tumpuk ini gak apa-apa. Kita bikin ini aja. Karena ini gambarnya ngikutin as, ngikutin as gitu. Makanya dia bertumpuk. Oke. Bikin dulu detail. Seperti ini tadi. Oke, saya contohin lagi ya satu. Ngambil dari potongan aja. Saya mau munculin potongannya ini. Potongannya kolom, lantai, dan ini ya. Terus. Oke, ini ya. Terus mau saya taruh di lewat. 150. Ini 133 ini. 133. Bisa di cek juga di sini. Nah, sebenarnya ini bisa dikasih dimensi. Bisa dikasih keterangan gitu ya. Nanti akan muncul juga otomatis di sana. Oke. 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 Nanti jadi saya tinggal Jelas ini bisa dikasih keterangan ya Dikasih dimensi Nanti jadi pertemuan lanjutannya aja Yang penting udah bisa Memunculkan dulu semua Jadi itu kan kita bikin satu tuh 3D, satu Terus itu bisa didetailkan Jadi berapa banyak dokumen gitu ya Yang untuk mendetailkan dari 3D Yang kita buat ini Oke mungkin hari ini kita Ini aja ya ketemuannya memunculkan Hussein daun dan pintu Nanti satu nanti dua Terus interior Seksionnya itu interior sosial Di dalam ruangan ya seperti apa kita bikin Interior A sama B Terus raya sama detail ya Jadi harapannya Nanti untuk menarik detail Atau mau ambil detail dari gambar 3D Kita itu udah Udah bisa gitu ya Nanti di Kegiatan lanjutannya baru Setelah dokumen kita lengkap Baru nanti kita kasih nama ya Bagaimana memunculkan Ini konkret gitu ya Sebenarnya material itu dia langsung gitu ya Jadi gak perlu kita tulis Ini materialnya adalah Beton K250 K200 K75 Ini bisa langsung kita klik Ini materialnya ini gitu ya Untuk sebagai keterangan gitu ya Oke itu dulu untuk hari ini ya Ada yang mau didiskusikin lagi Afrika Yan Pak itu Datarnya Kemarin kan saya kategoriin ke flat roof gitu kan Pak Terus dia tuh Beda sama punya Bapak Pujuhnya tuh kayak lebih tebal Atasnya tuh kayak ada Insulasinya gitu lagi Oh ada ininya ya Ada lapisan atasnya lagi ya Iya gak apa-apa atau gimana Pak Yang benarnya Gak apa-apa sih Itu kan Tapi kalau Mau tahu cara Mengubahnya kan dari sini aja Diklik aja Ini ambil yang Ini Tanpa ada isolasi ini loh ya Ini kalau dikasih isolasi dia gini Kalau ada lapisan atasnya dia Cari yang cuman core aja Tanpa di finish Ini ya Tebelnya 300 Gak apa-apa Gak apa-apa yang penting bisa mengunculkan Nanti tinggal material apa yang mau dipakai Terus cara ngantinya gimana Udah bisa gak apa-apa Ini harusnya kita geser Ini lagi Ini tinggal di refresh Diklik semua Kita refresh Sudah sih tapi kok tebel banget ya Pak Ya dikecilin aja Itu kan 300 tuh ada yang Bisa diganti Nah setelah kita klik terus di refresh semua Itu nanti munculnya gini ya Jadi tabel kita juga nambah Dokumennya nambah Tadi kan cuman 9 Terus sekarang udah jadi 14 Terus seperti potongan tadi yang kita ada Keterangan ininya juga ada yang muncul ya ini ya Terkait Ada detail-detail D01 D02 Ini nanti muncul ada ini ya Ini bisa dikasih Tipe garis yang putus-putus ya Biasanya ini saya ganti Garis putus-putus nih Biar membedakan garis Lainnya yang udah ada S Oke terus Lagi di dena Harusnya muncul tuh yang keterangan Ya ini juga muncul Untuk ini Nanti simbolnya bisa dikecilin juga Karena dia memakan Space cukup gede Untuk keterangan Oke itu dulu Jadi kita sudah punya Tambahan 5 dokumen Rencana kusen Interior Sama detail ya Nanti Dilanjutin lagi minggu depan Setelah Minggu depan mungkin Ini ya Memunculkan gambar-gambar Struktur ya Mungkin kita sudah ada strukturnya nih Sudah ada fondasi Kolom dan ini Nah itu bagaimana Memunculkan gambar Slopnya aja Terus bagaimana Memunculkan gambar Kolomnya aja Itu nanti di pertemuan lanjutannya Baru nanti Di Akhir pertemuan Kita Fokus ke Rendernya Rendernya Seperti apa Visualisasinya Setelah Setelah dokumennya Dicati Sudah itu dulu Sudah itu dulu Ada yang mau Didiskusikan lagi Sudah Pak Sudah ya Sudah Dian udah ya Belum lah Pak Saya pusing Sudah ya Oke Saya matiin dulu nih Ngeretamannya Ngeretamannya